Hai cofrens, disini ada pertanyaan, tentukanlah besar gradien setiap garis berikut. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya merupakan gradien garis. Maka, kita akan membuat bentuk dari persamaan garisnya menjadi bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C, kemudian gradiennya adalah koefisien dari X. Maka, untuk soal yang pertama, diketahui persamaan garisnya adalah Y sama dengan M-2X plus 3. Jika kita lihat, disini bentuknya sudah merupakan bentuk dari persamaan umum garis lurus. Maka, kita dapatkan gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu M-2. Jadi, kita dapatkan gradien garisnya adalah M-2. Kemudian, untuk soal B, persamaan garisnya adalah 2X-Y sama dengan 4. Maka, akan kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Y, yaitu menjadi M-Y sama dengan M-2X plus 4. Lalu, masing-masing ruas kita kalikan dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2X-4. Di mana koefisien dari X-nya adalah 2, maka kita dapatkan gradiennya sama dengan 2. Kemudian, yang ketiga, persamaan garisnya adalah 3X plus 6Y plus 1 sama dengan 0. Maka, akan kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C, yaitu 3X dan satunya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga, 6Y sama dengan M-3X minus 1. Maka, masing-masing ruas dapat kita bagi dengan 6, sehingga Y sama dengan M-3X minus 1 per 6. Maka, Y-nya sama dengan M-3 per 6X minus 1 per 6. Di mana M-3 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi M-1 per 2. Maka, Y-nya sama dengan M-1 per 2X minus 1 per 6. Jadi, kita dapatkan gradien garisnya sama dengan koefisien dari X, yaitu minus 1 per 2. Demikian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.